Intro Halo selamat pagi Mojibadis Sports Update kembali hadir selama 30 menit ke depan Dengan beragam informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Sports Update selengkapnya Kita awali Sports Update hari ini dengan informasi dari PT Omni Intivision atau Mojib kembali meramaikan ASEAN Television Awards 2022 Dan terdapat 4 kategori unggulan yang masuk ke dalam nominasi tahun ini Untuk bersaing dengan para kompetitor nantinya di kawasan Asia Pasifik Kita ke informasi lainnya Timnas Indonesia U20 melakukan serangkaian agenda selama menjalani pemusatan latihan Pelatih mereka Sintayong memanfaatkan momen ini untuk membenahi kekurangan yang dimiliki oleh timnya tersebut Salah satu gelandang Persija Jakarta, Hanif Syahbandi mendapatkan peran baru dari pelatih mereka yaitu Thomas Doll Hanif ditugaskan untuk memainkan peran sebagai back di Liga 1 musim ini Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, dan lebih canggih teknologinya Dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital Anda cukup menggunakan set-top box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji Dan jangan berancak terlebih dahulu, karena usai jeda berikut kami akan kembali hadir dengan informasi lainnya Salah satunya dari hasil pertanian NBA 2022-2023 Informasi yang sesaat lagi tetap di Sports Update Anda kembali menyaksikan Sports Update bersama saya Hanisa Sandi Pertanyaan NBA 2022-2023 kembali berlanjut pada selasa pagi waktu Indonesia bagian Barat Shishago Bulls berhasil menudukan Boston Celtics Sementara di pertanian lainnya, Toronto Raptors berhasil mempermalukan tuan rumah yaitu Miami Heat Pembalap tim Alpine, Fernando Alonso, bernasib sial usai balapan Formula One GP Amerika Serikat Alonso harus kehilangan poin akibat kaca spion mobilnya lepas di tengah-tengah balapan Pembalap tim Monster Energy Yamaha yaitu Fabio Quartararo Mengaku akan berusaha semaksimal mungkin pada GP Valencia mendatang Rider asal Perancis ini sadar betul bahwa kemenangan menjadi satu-satunya cara Agar bisa menjuarai juara MotoGP musim ini Dan setelah ini Sports Update akan kembali dengan informasi dari hasil Liga Champions 2022-2023 Tetaplah di Sports Update Anda masih menyaksikan Sports Update bersama saya Hanisa Sandi Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi seputar hasil pertanian Champions League 2022-2023 Yang berlangsung tadi malam Dan berikut rangkuman lengkapnya untuk Anda Aston Villa resmi menunjuk Unai Emery sebagai pelatih anyar mereka Emery menggantikan peran legenda Liverpool yaitu Stephen Girard yang dipecat pada pekan lalu Piala Dunia Wanita U17 2022 sudah memasuki babak semifinal Salah satunya tersaji pertanian antara Nigeria yang akan berhadapan dengan Kolombia Tim Nans Meksiko gak hanya ikut meramaikan ajang Piala Dunia 2022 Mereka bertekad membuat catatan terbaik dengan melampaui ke fase yang lebih jauh Dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita pagi hari ini Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Sports Update bersama saya Hanisa Sandi Dan jangan berganti channel Anda dulu Karena selain ini akan ada Cudis Update bersama Sianas Aprilia Hai pagi Sianas ada berita update apa aja nih hari ini Halo selamat pagi Hanis dan juga pemirsa dimanapun Anda berada Hari ini Cudis Update punya informasi Sidang lanjutan kasus kebunuhan Brigadir Yosua Ada juga berita kriminal Dan tak ketinggalan ada informasi menarik mengenai negara yang lolos Piala Dunia 2022 Baik terima kasih Sianas dan pastikan Anda tidak melewatkan berita-berita terupdate Yang telah dirangkum oleh tim redaksi Cudis Update Dan Mojibadi perlu diketahui bahwa 25 hari lagi menuju FIFA World Cup Qatar 2022 Saksikan seluruh pertandingan terbaik FIFA World Cup Qatar 2022 di jaringan media SCM Mulai dari SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champions TV, Mentari TV dan pastinya di Moji Saya Hanisa Sandi pamit undur diri sampai jumpa di Sports Update selanjutnya Hanya di Moji Everyday Excitement It's Moji Jangan lupa klimas Jangan lupabaji